Ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Jember menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Jember Faidah. Pernyataan mosi tidak percaya ASN berlangsung usai menggelar apel di Aula PB Sudirman Rabu Pagi. Pernyataan mosi tidak percaya yang dilakukan ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember digelar di Aula PB Sudirman usai menggelar apel Rabu Pagi. Apel Pagi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jember Abdul Nukit Arief langsung dilanjutkan dengan pernyataan sikap mosi tidak percaya oleh Sekretaris Daerah Mirfano. Mosi tidak percaya berlatar belakang adanya kebijakan Bupati Faidah atas pelanggaran surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang larangan penggantian pejabat sistem merit Komisi Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang. Dalam sambutannya, Mirfano mengatakan terdapat lebih dari 13 pejabat yang dimutasi dan 4 pejabat yang dibebas tugaskan tanpa prosedur yang jelas. Dalam hal ini, Mirfano memohon Presiden Republik Indonesia mencabut kewenangan Bupati Jember selaku pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud berdasarkan PP 17 tahun 2020. Bupati tidak terlalu melat untuk terus-menerus menghadapkan oleh pelanggaran-pelanggaran aturan sehingga puncaknya adalah pekerjaan. Busey membacakan tuntutan mosi tidak percaya. Ratusan ASN membubuhkan tanda tangan bersama disaksikan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Saya mengharapkan kepada semua pihak di Kota Jember khususnya keluarga besar pemerintah Kota Jember untuk tetap menjaga kondusivitasnya Jember bahwa ada hal-hal yang bisa diselesaikan yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa apabila memang ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangan kembalikanlah kepada peraturan perundangan yang menutup penyelesaiannya kemudian yang kedua saran saya adalah Jember ini bagian dari perintah provinsi dan juga pemerintah dari perintah pusat oleh karena itu saya berharap agar supaya nantinya bisa ada arahan dari ibu penduduk dan menteri dalam negeri atau mungkin juga bisa langsung dari presiden sehingga apa yang ternyata di Jember ini segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk bagaimana Jember tidak berkelanjutan dengan kegaguhan yang akan ada. Wakil Bupati Jember berharap agar semua pihak, khususnya aparatur sipil negara agar tetap menjaga kondusivitas sehingga kondisi ini bisa terselesaikan. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.